Halo guys, balik lagi ke channel Habibahian, kali ini kita lagi ada di Jakarta, tempatnya di Kelapa Gadi bersama Pak Ahmad yang sekarang lagi memasang POMI yang ada di salah satu proyeknya di sini. Halo Pak Ahmad, dan hari ini kita akan coba balik kameranya, kita akan lihat gimana pemasangan POMI Travertine Cloud Grape baru ya, jadi Semarang belum pernah memasang Travertine Cloud Grape, ini kebelah kita dapat di Jakarta, di Kelapa Gadi, atas desainnya dari Geraha Asia Selaras, Travertine Cloud Grape kayak apa sih, kalau kemarin kita lihat barangnya satu lembar aja yang ada di siurung Habibahian, ini sekarang kalau terpasang dalam area yang sangat luas, kira-kira jadinya sepertinya apa? yuk, kalau bagi yang penasaran langsung kita balik kameranya, kita langsung ke bawah untuk lihat pemasangan POMI Travertine Cloud Grape yang ada di salah satu proyek di Kelapa Gadi ini, yuk! Nah, ini semua akan nantinya akan terbungkus oleh Travertine Cloud Grape, semua ini dinding-dinding dari bawah sampai atas warna putih ini, jadi menjadi bagian dalam experience waktu kita menuruni rem-rem tangga ini, jadi berasa banget kerennya dan dibalut, sebelah kiri ini ada rumput sintetis ya, nah ini sebelah kanan, ini nanti juga akan dibungkus oleh Travertine Cloud Grape, ini baru sampai lantai satu pemasangannya, ya, nah disini kita melihat pemasangan sementara, Travertine Cloud Grape, ya, kalau dilihat dari dekat, kemarin lihat satu lembarnya, kira-kira seperti ini ya, ada polong-polongnya, ada warna putih, abu-abunya, yes, suaranya, semburanya, bagus ya, FOMI ada, Travertine Grey ada, tapi yang ini Cloud Grey, jadi dia ada kayak awan-awannya, namanya Cloud Awan ya, dari kayak awan-awannya ini, dan ini pemasangannya, polanya juga berbeda-beda, ukurannya, ini dipotong berdasarkan sesuai dengan gambar kerja, bagi yang masih belum tahu FOMI, FOMI itu tipisnya segini aja ya, kalau orang taunya, pemasang ini seperti marmer, tebal banget 2 cm, enggak, ini segini aja, dan ini masih bisa di, nih, bisa lentur guys, jadi pasang di pilar pun masih bisa, ini sebenarnya bisa dipasang rapat, tapi desainnya ini, pemasangannya menggunakan nut, selebar setengah cm, 3 mili, jadi karena dia tebal-tebal 3 mili, dia ganjernya pakai, ini ada spacer nih, buat ganjernya semua, supaya semua sama, jangan lupa, kalau mau masang nut, kalau bisa pakai benang, supaya bisa ketemu semua ya nutnya, ini kelihatannya, tipisnya juga segini guys, FOMI, dan ini dipasang menggunakan, Sika, dipasang menggunakan Sika, 25 kg, Granite Tile Fix, jadi enaknya apa guys, kalau pakai FOMI, dengan produk yang tipis dan ringan ini, kita kalau jalan di sini ya, ini kan kalau misalnya pakai marmer itu tinggi banget, kalau nggak pasang kering, pasang basah, suatu saat pasti akan jatuh lah, kalau kita pakai FOMI yang tipis dan ringan, gini, kita berdiri di sini, kita melihat ke atas, kejatuhan itu tidak akan mencederai, jadi aman banget, dan untuk perangkat sekalipun, untuk menangguh beban hanya, kira-kira 3 kg per meter persegi, ini sangat mampu sekali, apalagi menggunakan Semen Mortar, jadi tidak perlu takut jatuhan, nuansa warna saya melewati rem ini pun, dari warna putih, polos seperti ini, putih polosnya gini, ini ya, nah, masuk kelihatan berbeda ya, ada muansa Treventin, oke, nah, tips buat pemasangan FOMI ini, apalagi pemasangan FOMI yang, pemasangan FOMI yang rata ya, bukan slit, bukan oasis, tapi Treventin atau sandstone, ini apa namanya, untuk memasang ini, nah ini tips kalau, mukul setelah kena Semen ya, setelah kena Semen ya, jangan dipukul langsung pakai palok, karena gini-gini satu-satu, nah ini pasti akan membuat, ada bergelombang, pada saat disorot lampu, nah ini mesti, caranya memukulnya, harus benar-benar rata kayak gini ya, untuk meratakan Semen yang ada di belakangnya, harus dengan cara seperti ini, supaya pada saat kesorot lampu, karena barang ini kan fleksibel ya, tetap bisa rata dan tidak bergelombang, ya kira-kira gitu, nah itu meratakannya, garisnya, jangan lupa harus rata, harus ketemu semua, potongannya juga bagus, disini kita memotongnya, menggunakan kerinda, mana kerindanya, oh ini dia membuat meja guys, gila rajin benar, dia di proyek ternyata buat meja dulu, supaya motongnya cepat, wah dan rapi dan ketemu semua, berarti ini setiap proyek, bikin meja terus baru ya, luar biasa, bikin meja guys, jadi semua ukurannya bisa, benar-benar dapat, makanya itu ketemu semua anaknya, karena dia benar-benar rapi, untuk pasang anaknya, ini barangnya Fomi ya, kelihatan mereknya Fomi, bukan merek yang lain, Fomi, Econic Climb, Econic Clay, benar-benar disini, ini sudah terpotong-potong ya, benar-benar lentur nih, bisa lentur kesini, 2 sampai 3 mili, polong-polong dapat, putih-putih juga ada, yang penting clock dry-nya, jadi, seperti ini, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, oke guys, jadi keren gak nih, koleksi handbibayan, salah satunya adalah, Fomi, Trevenant Cloud Grey, yang terpasang, di salah satu rumah, di Kelapa Gadung ini, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe guys, supaya kita lebih hasil lagi, lu mampir-mampir ke proyek lainnya, selain kita nunjukin, kayak apa sih, detail dari barang, koleksi handbibayan, termasuk salah satunya, Fomi, Trevenant Cloud Grey ini, kalau dilihat dari dekat, seperti apa, teksturnya seperti apa, maturanya seperti apa, seburatnya seperti apa, tapi kita juga bisa menunjukkan, kira-kira kayak apa, Fomi, kalau terpasang dengan area yang luas, dengan desain-desain menarik, dari desain-desain kreatif, yang ada di Semarang, khususnya kayak, Gerah Asia Selaras ini, kira-kira, jadinya seperti ini guys, supaya bisa menjadi, inspirasi-inspirasi, dan ide-ide, bagi teman-teman kurdesainer semua, yang lagi rehat sejenak, lagi pusing, lagi ingin cari ide-ide baru, dalam mendesain di depan laptop, di depan komputer kalian semua, nah, pantangin terus di channel Hempik Bahen, bisa dapat ide-ide, untuk kamu desain menggunakan, koleksi Hempik Bahen, jangan lupa subscribe guys, and this exclusively Hempik Bahen, bye guys,